Di bagian selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimplementasikan protokol MQTT ini dalam sebuah studi kasus. Seperti saya sampaikan di awal, bahwa protokol MQTT ini ada tiga aktor, ada publisher sebagai pengirim pesan, kemudian ada subscriber sebagai penerima, dan ada broker sebagai perantara. Sehingga dalam kasus ini kita perlu memastikan bahwa broker itu sudah berjalan sebelum kita mengeksekusi publisher atau subscriber. Nah kita akan mencoba untuk menggunakan broker berjenis Mosquito. Jadi ada aplikasi yang bernama Mosquito, itu yang nanti akan berperang sebagai broker. Kemudian untuk melakukan instalasi Mosquito, kita bisa menggunakan beberapa cara. Kalau Anda menggunakan sistem operasi Windows, Anda bisa download file binary yang sudah disediakan untuk 64 bit maupun 32 bit. Kemudian kalau Anda menggunakan Mac, Anda bisa menggunakan perintah brew, install Mosquito. Kalau Anda menggunakan Linux, Anda bisa menggunakan APT atau Snap. Nah sebagai contoh di sini saya punya sebuah Ubuntu server yang saya jalankan dalam sebuah virtual machine. Kalau saya melakukan instalasi Mosquito, saya tinggal pakai struktur APT install Mosquito. Kemudian sebagai tambahan kita juga bisa menginstall Mosquito Clients. Mosquito Clients. Ini karena saya sudah selesai menginstall sebelumnya, jadi seperti ini. Jadi sudah already install. Kalau di Mac, Anda bisa menggunakan brew, install Mosquito. Ini kemudian Anda tinggal lanjutkan instalasinya. Atau alternatif yang keempat, teman-teman juga bisa menggunakan Docker image Mosquito. Ada di sini, Anda bisa lihat dari Docker Hub, ini image-nya image yang sifatnya official. Jadi bisa Anda manfaatkan juga untuk menjalankan Mosquito Broker. Oke, ini saya coba instalasi. Kemudian saya akan mencoba berikutnya menjalankan Mosquito ini di server Ubuntu. Saya akan coba jalankan Mosquito. Saya cukup menjalankan seperti ini saja. Ini basic Mosquito. Anda juga bisa menjalankan Mosquito ini dengan sebuah file konfigurasi. Anda tinggal menggunakan opsi main change. Ini mungkin saya menggunakan konfigurasi default-nya. Running Mosquito. Oke, nah by default dia menggunakan protokol TCP sebagai layar transportnya. Kemudian port yang dipakai oleh broker ini adalah port 1883. Jadi pastikan port 1883-nya itu tidak terpakai. Oke, kalau sudah kita bisa melakukan testing untuk broker ini apakah bekerja atau tidak. Itu dengan menggunakan sebuah aplikasi yang disebut dengan Mosquito Sub dan Mosquito Pub. Nah, aplikasi ini by default akan ada di komputer Anda ketika Anda melakukan instalasi Mosquito. Baik itu di Windows, Linux, maupun di Mac. Oke, kita akan mencoba untuk melakukan, menjalankan Mosquito ini. Kita coba, Mosquito, subscribe. Topiknya, misalkan kita berikan topik hello. Kemudian kita subscribe ke broker dengan alamat IP. Misalkan kalau di sini alamat IP-nya adalah 192. 192.168.554, jadi ini alamat IP dari server ini. Saya akan coba koneksikan. Carankan, sebetulnya. Dia akan running. Oke, kemudian kita akan coba untuk mempublish. Topiknya adalah topik hello. Kemudian saya akan mempublish ke broker dengan alamat IP 192.168.554. Kemudian message yang mau saya kirimkan adalah alamat pagi. Seperti ini. Maka nanti akan diterima di sisi subscriber. Jadi subscriber akan menerima. Oke, dikirimkan seperti ini. Dia akan terima lagi. Oke, kalau saya buka lagi satu sesi untuk subscriber. Dia akan kita jalankan. Jadi ada dua subscriber di sini. Kalau kita running. Maka dua subscriber ini juga akan menerima message selamat pagi. Dua-duanya. Jadi di sini membuktikan bahwa dengan konsep message-oriented middleware berjenis publish-subscribe, yang lebih penting itu bukan siapa penerimanya, tapi yang lebih penting adalah message-nya. Nah, di bagian berikutnya kita akan mencoba untuk mengimplementasikan publish dan subscribe ini dalam sebuah kode program menggunakan bahasa pemrograman Go. Baik, saya akan masuk ke Visual Studio Code. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan pemrograman untuk publisher dan subscriber. Saya akan buka dulu integrasi terminalnya. Kemudian kita buat modul baru di sini. Go, mod, unit. Kemudian kita kasih nama, password. Kemudian berikutnya kita harus melakukan instalasi modul MQTT. Jadi modul MQTT ini dia tidak built-in ada di standar library-nya Go, sehingga harus kita install secara eksternal. Baik, kita bisa melihat dari sini. Di sini ada GitHub resmi dari library Pahu MQTT untuk bahasa pemrograman Go. Kita bisa import dengan menggunakan Go.get. Kita import saja. Go.get.github.com.eclipse.pahu.mqtt.golang. Kita import. Sudah ditambahkan. Biasanya otomatis kalau Anda menggunakan modul di Go, maka otomatis semua requirement dari library Anda akan dimasukkan ke dalam file go.mod. Kemudian kita akan membuat sebuah file di sini. Kita beri nama simplepubsub.go. File ini yang nanti akan menyimpan kode dari program yang nanti akan kita implementasikan. Kita berikan di sini package-nya adalah package main. Kemudian kita deklarasikan fungsi main di sini. Kemudian berikutnya kita panggil opsi, deklarasikan opsi untuk koneksi dari publisher atau subscriber ke broker. Jadi ini connection options-nya. Kita kasih variable yang misalkan namanya OPTS. Options. Kemudian mqtt. New client options. Oke. New client options. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan opsi sebelum kita koneksi ke broker. kts.appbroker. Kemudian di sini kita menggunakan Oracle TCP. Brokernya kita sementara pakai broker yang localhost. Nanti mungkin bisa kita coba untuk broker yang tadi kita jalankan di Ubuntu Server. Oke. Portnya adalah port 1883. Kemudian berikutnya kita deklarasikan callback function. Deklarasikan callback function untuk handling connection. Deklarasikan di sini. Sebelumnya kita buat dulu fungsi handling di sini. par connect handler. Ini variable namanya connect handler. Berjenis mqtt. On connect handler. Oke. Kemudian kita definisikan fungsinya. Fungsi. Kemudian parameternya adalah client. Area mqtt. Kemudian di sini kita print. Hasil terhubung ke broker. Kemudian kita tambahkan opsinya di bawah ini. Kita sudah mendefinisikan connection callback function-nya. Oke. Oke. Note test. Kemudian on connect. Sama dengan connect handler. Artinya apa? Begitu nanti dia terkoneksi, maka callback function on connect handler. Oke. Connect handler ini nanti akan dieksekusi oleh program yang nanti akan kita jalankan. Oke. Oke. Kemudian berikutnya kita set. Larasikan callback function untuk handle message masuk. Jadi kalau ada message masuk ke subscriber, maka nanti akan dijalankan fungsi callback yang nanti akan kita buat. obts.set default publish handler. Oke. Di sini kita buat dulu fungsinya. Var message handler. Kita kasih nama message handler. Kemudian jenisnya adalah mqtt.message handler. mqtt.message handler. Sama dengan function. Kita definisikan di situ ada dua parameter. Client. mqtt.client. Juga message-nya ya. message mqtt. Maaf, ini harusnya var ya. mqtt.message. Ini. Kemudian kita print. Mt.println. 5 message. Message-nya adalah msg. Seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya kita masukkan variabelnya ke sini ya. Message handler. Oke. Kemudian kita mirip permintaan koneksi mqtt broker. Jadi opsinya sudah kita tuliskan. Oke. Kita inisiasi client-nya dulu. mqtt.newclient. Oke. Kita masukkan opsi-opsi yang sudah kita buat tadi. Oke. Kemudian kita koneksikan. Koneksikan dari client.broker. Oke. Client.connect. Di sini variable return value-nya adalah sebuah token. Dengan token ini bisa kita cek ya. Bisa kita cek. If token.wait. Kita tunggu koneksinya berlangsung. Oke. Kemudian kita cek apakah ada token error-nya atau tidak. Token error-nya tidak sama dengan nil. kita krim panik. Kem besoin error-nya. Kita kasih declarasi border value saja. Baru selanjutnya kita cek kembali desktop.park. Kemudian kita cek. CHET sangat slack 매au. árror-nya dapat koneksi. Dapat error-nya dapat purchased koneksi. Jadi di sini kita membuat klien baru, kemudian kita kirim permintaan koneksi menggunakan client.connect, kemudian kita handling kalau ada error. Berikutnya kita inisiasi koneksi untuk klien sudah, kemudian kita tangkap input dari user. Untuk menentukan program, dijalankan sebagai publisher atau subscriber. Oke, kita tangkap di sini. Kita cek if ARGS sama dengan publisher, maka dia akan berperan sebagai publisher. Kalau kita tangkap dia sebagai subscriber, kita akan perlakukan dia sebagai subscriber. Oke, kita bikin dua fungsi di sini. Kita bikin fungsi publisher, kita bikin juga fungsi subscriber. Seperti ini. Kemudian kita definisikan, kalau dia publish, kita bikin parameternya di sini. Client, ini parameter fungsinya. Client, ini kemudian kita definisikan topiknya. Topik, misalkan topiknya adalah slash hello. Kalau Anda juga bisa memberikan topik ini sebagai parameter di sini juga boleh. Juga boleh, atau Anda tuliskan langsung di sini. Jadi ini preferensi saja. Ini karena kita coding sederhana saja. Kita coba untuk membuat yang simple dulu. Kemudian client.subscribe. Dengan topik, kemudian QoS, parameter kedua adalah QoS. Misalkan kita pakai QoS level 1. Kemudian callback-nya kita kasih nil di sini. Oke. Kemudian kita cek. Berikan debak message di sini. Sil subscribe. Oke, kemudian kita wait. Berikan komen saja di sini ya. Menunggu. Ini subscribe-nya berhasil. Kemudian di sini adalah Topik message. Di sini subscribe. Topik. Dan QoS level 1. Kemudian kita harus memastikan bahwa subscriber ini tetap berjalan. Maka kita berikan di sini block. Blocking ya. Mungkin blocking-nya di fungsi di atas saja. Seperti ini. Dan ini terbalik ya. Ini mestinya untuk subscriber. Balik saja. Kemudian kita definisikan publisher-nya. Publisher-nya kita berikan topik juga. Kemudian kita samakan topiknya. Kemudian message-nya kita juga definisikan. Maka message-nya adalah selamat pagi. Kemudian kita publish ya. Client.publish. Oke, kita publish dengan topik tertentu. Kemudian QoS-nya kita kasih QoS level 1. Kemudian apakah di-retain atau tidak. Kita false dulu. Nggak kita retain. Kemudian yang kita kirimkan adalah message-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita panggil. Fungsinya di sini. Kalau dia publish, berarti dia nge-publish. Kita panggil. Parameternya adalah client. Kalau dia subscriber, maka kita panggil fungsi sub. Parameternya client juga. Kemudian untuk mencegah supaya subscriber-nya tidak langsung exit. Maka kita block program agar tidak exit setelah subscribe berhasil. Biar dia running terus. Kita nge-block-nya menggunakan yang disebut dengan channeling. Jadi di Qo itu ada channel. Nanti mungkin Anda bisa baca lebih detail. Di sini kita channel-kan ke mil. Sehingga dia akan menunggu terus-menerus. Jadi dia akan nge-blocking di sini. Programnya tidak akan berhenti. Itu kalau dia jadi subscriber. Kemudian kalau publisher, begitu dia berhasil publish, dia akan langsung exit. Oke. Baik. Saya pikir sudah kita coba jalankan. Oke. Coba kita coding. Kemudian kita coba jalankan ya. Go, run. Kita bikin seperti ini. Oke. Sebelumnya mouse quito-nya akan saya jalankan ya. Saya jalankan lokal saja. Kalau tadi saya jalankan di Ubuntu Server. Sekarang saya jalankan secara lokal. Oke. Dia listening di port 1883. Kemudian kita coba deal run simple pubsub sebagai publisher. Eh maaf, sebagai subscriber dulu. Oke. Sekarang berhasil terhubung ke broker, kemudian berhasil subscribe. Di sisi broker, di sini sudah ada klien baru terkoneksi. Alamat IP-nya 127.001. Oke. Port-nya yang dipakai di sisi klien ini. Kemudian ID otomatisnya ini. Oke. Kemudian kita akan nge-publish ya. So, run simple pubsub. Kemudian kita publish. Ya, ini terima message dari broker. Ini mungkin message-nya belum kita handling ya. Belum kita handling dengan benar. Mungkin kita, message-nya sudah diterima, cuman masih dalam bentuk area of bytes ya. Kita perlu konversi menjadi string. Kita perlu konversi menjadi string. Oke. Oke. Yang kita panggil di sini adalah payload-nya ya. Ya, tadi payload-nya belum ditulis. Kemudian topik-nya juga ya. Sg.dot. Oke. Oke. Kita kasih di sini. Sg.dot. Jadi, message-nya saja kita modifikasi supaya ditampilkan. Kita jalankan lagi subscriber-nya. Kita jalankan lagi publisher-nya. Oke. Ya, message-nya masih array of bytes ya. Harus kita konversi menjadi string. Oke, kita akan coba konversi jadi string. Ini masih dalam bentuk array of bytes. Mungkin kita bisa pakai fungsi ini ya, fmt. Sg.dot. 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 Kemudian di sini formatnya. Sg.dot. Sg.dot. Kemudian di sini area of bytes-nya kita konversi. Coba ya, pakai sprintf Untuk mengkonversi jadi string Oke, kita coba Oke, sudah diterima ya Terima message dari broker, selamat pagi Dengan topik hello Seperti ini ya Jadi tadi cuma isu dengan Tipe datanya saja, jadi payload ini Tipe datanya array of bytes Sehingga harus dikonversi jadi string dulu Seperti ini Seperti itu teman-teman Jadi ini adalah contoh Untuk implementasi Publisher dan subscribe Dengan menggunakan bahasa Pemrograman Go, dalam kasus ini Kita menggunakan broker lokal dengan Alamat IP 127.001 Tentu nantinya ini bisa Anda ganti Dengan alamat IP dari Broker yang ada, misalkan Anda Menggunakan sebuah VM Nah disini tinggal diganti dengan alamat IP Dari VM yang menjalankan broker tadi Baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!